Sebagai rakyat jelata, saya hanya mau berpesan kepada Ketua Umum PDIP, yakni Megawati Soekarno Putri, bahwa hati-hati dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden untuk mengikuti pemilu di tahun 2024 nanti. Jangan sampai salah memilih yang membuat PDIP akan hancur lebur, mengalahkan Candi Hambalang. Ingat, jangan sampai rakyat kecewa dan murtad dari PDIP di pemilu 2024 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kemarin, selasa 10 Januari 2023, PDIP merayakan hari jadi yang kelima puluh di Jakarta. Acara itu terasa istimewa dan mendebarkan sebab diakini pada saat itulah ketua umum Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan siapa bakal calon presiden dari partai bermoncong putih ini pada Pilpres 2024 nanti. Tapi sayang, yang ditunggu publik ternyata tidak muncul. Dalam pidatonya, Megawati Soekarno Putri tidak berbicara tentang calon presiden. Dia malah seperti menyindir partai lain yang tidak mampu untuk menyiapkan kadernya sendiri hingga harus mencomot orang dari luar partai. Ya, salah satunya yang bisa kita saksikan saat ini adalah partai Nasdem yang mendeklarasikan Anis Rashid Baswedan. Banyak orang kecewa dengan acara hari ulang tahun emas ini. Sebab, apa yang ingin didengar dari Megawati Soekarno Putri ternyata tidak diucapkan. Namun, semua pihak malah mencoba bijak dan malah balik memuja-muji Megawati Soekarno Putri sebagai politikus yang matang, politikus yang handal, politikus yang penuh perhitungan dan tidak bisa disetir atau didikte oleh siapapun. Mungkin yang paling maskul adalah Ganjar Pranovo. Gubernur Jawa Tengah ini memang santer, disebut-sebut sebagai soson calon presiden yang akan diumumkan. Saat masuk gedung acara, pria berambut putih ini dieluk-elukan oleh sesama kader PDIP. Bahkan, banyak rekan sesama kader yang minta berselfie dengannya. Ganjar Pranovo memang merupakan kader PDIP yang sangat pas untuk diusung, mengingat elektabilitasnya yang bagus dan konsisten selama beberapa tahun terakhir ini. Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo sendiri dalam beberapa kesempatan sepertinya mengisaratkan soal pilihannya atas Ganjar Pranovo ini. Yang lebih telak ketika belum lama ini, Jokowi Dodo menyebut rambut putih. Namun, Presiden Jokowi Dodo bukanlah penentu sebab semua ada di tangan Megawati Soekarno Putri selaku ketua umum partai terbesar itu. Walhasil, nasib Ganjar Pranovo seperti dikitari teka-teki. Ada selentingan bahwa dirinya kurang disukai sebagian elit partai karena terlalu memperlihatkan ambisinya yang besar untuk jadi calon Presiden. Puan Maharani bahkan menyebutnya sebagai kepala daerah yang cuma aktif di media sosial. Entah apa yang sedang terjadi. Padahal, dengan adanya kader yang menjulang di survei-survei mestinya membuat para kader bangga dan bersyukur serta mulai memberikan dukungan supaya rekan mereka itu sukses dalam pilihan Presiden. Namun, tidak tampak suasana seperti itu di kalangan elit partai. Sebaliknya, dukungan dan harapan pada Ganjar Pranovo sangat ramai dan membahana di kalangan akar rumput khususnya netizen 62. Status-status yang berseliveran hampir semua menyatakan bahwa pilihannya adalah Ganjar Pranovo. Bahkan, tidak sedikit simpatisan yang mengancam PDIP jika nanti mengabaikan Ganjar Pranovo ini. Namun, hal itu tidak tercermin dalam acara HUD kemarin. Sebab, Megawati Soekarno Putri sama sekali tidak menyinggung nama Ganjar Pranovo atau nama-nama yang lain yang akan diusung oleh partai tersebut. Pertanyaan saya, apakah artinya Ganjar Pranovo sudah dipinggirkan dan atau tidak dianggap? Tentu, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi, banyak orang berpendapat bahwa memang belum waktunya Megawati Soekarno Putri menyebutkan nama. Namun, tidak sedikit pemerhati yang mulai melihat bahwa Ganjar Pranovo itu hanya cadangan yang terpaksa akan diajukan nanti apabila Anies Rashid Baswedan akhirnya dicapreskan. Mantan Gubernur Jakarta itu memang menjadi salah satu sosok fenomenal yang didukung oleh kaum Kadrun dan kaum Yaman. terutama yang anti pada pemerintahan Jokowi saat ini. Namun, Anies Rashid Baswedan dianggap sebagai anti-tesisnya Jokowi. Anies Baswedan diyakini bukannya melanjutkan jejak gemilang Jokowi-Dodo namun sebaliknya merusak dan memangkrakan segala infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Jokowi-Dodo saat ini. buktinya hal yang sama dianggap menimpa DKI Jakarta ketika Anies Baswedan menjadi Gubernur. Deripaya para Gubernur sebelumnya yakni Jokowi-Dodo Ahok Jarod yang terkesan diabaikan. Penanganan banjir misalnya dia bukannya melanjutkan normalisasi sungai tetapi sibuk dengan berbagai hal yang terasa tidak bermanfaat. Dan semua dugaan itu sepertinya terjawab jelas ketika Pejabat Gubernur Heru Budi Hartono mengambil alih Jakarta. Normalisasi sungai yang dia lakukan dengan gencar dan serius telah mengubah situasi secara drastis. Jakarta tidak lagi banjir dalam waktu lama walau hujan turun seharian. Ada yang bisik-bisik bahwa selama 5 tahun itu ibu kota memang sengaja dibiarkan untuk menghancurkan nama dan reputasi Presiden Insinyur Haji Jokowi-Dodo karena beliau pernah mengatakan bahwa penanganan banjir Jakarta akan semakin mudah bila dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia. Sialnya yang menjadi Gubernur ketika itu bukanlah Ahok atau Jarod atau pejabat yang seirama malah sebaliknya yakni antitesis Jokowi itu sendiri. Yah hancur semuanya. Buktinya ketika Heru Budi Hartono masuk janji-janji Jokowi langsung menampakkan kebenarannya. Jakarta kembali bersinar sungai kembali jernih anak-anak kembali berenang di sana. Wajar kalau ada kekhawatiran para nasionalis bahwa negeri ini bernasib seperti Jakarta ketika dipegang atau dipimpin oleh seorang yang salah yakni Anies Rashid Baswedan. Maka ada kesadaran bersama supaya sosok yang tidak berjiwa Nusantara tidak menjadi Presiden sebab negara ini akan rusak dan hancur lebur. Adalah bagus ketika di tengah ambisi para politikus yang mengebu masih ada secerca niat untuk menyelamatkan negeri tercinta ini. Bila sosok berusak dan pemangkrak tidak nyapres karena tidak punya koalisi atau terjerat kasus korupsi maka para penentu politik itu bisa bermanufar atau bereksperimen dengan capres-capres pilihan mereka. Puan Maharani misalnya bisa saja diterjunkan artinya Ganjar Pranowo pun harus tersingkir. Namun sebaliknya apabila misalnya sehingga benar akhirnya mendapatkan tiket maka banteng Ganjar Pranowo pun dilepas untuk menghadang si Anis Rasidu Baswedan ini. Tidak nyaman memang namun tampaknya seperti itulah Ganjar Pranowo yang nasibnya sedang digantung. Ingat Bumega ini pesan dari rakyat jelata orang ganjar orang nyoblos begitulah kira-kira saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya rakyat jelata yang bersuara. Nusa Tenggara Timur